Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dapur Sederhana Pada video kali ini, saya akan nunjukin pada teman-teman semua Cara memasak gulai pakis kecombrang Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya ya teman-teman Tapi terlebih dahulu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Dan klik tombol loncengnya juga untuk mengetahui video terbaru dari kami Oke teman-teman, kita langsung aja ya Intip ke dapurnya ya teman-teman Ada pakis, saya pakai 2 ikat Ada santan, 300 gram Ikan teri, secukupnya Ada kecombrang Ada cabai merah keriting, 6 batang Cabai rawit, 10 buah Bawang merah, ada 6 siung Bawang putih, 3 siung Jahe, 1 ras jari Kunyit, 1 ras jari Lengkuas, secukupnya Daun jeruk, daun salam Ada serai, dan kunyit Oke teman-teman, kita langsung aja yuk Olah bahan-bahannya Oke, kita akan mulai masukin cabai dan bawang-bawangan yang udah dihalusin Santan Santan Daun-daunan Lengkuas Sekarang kita tambahin air secukupnya Kalau dirasa kurang bisa ditambahin ya teman-teman Oke, kita aduk Sampai benar-benar Gak misah ya Santan sama airnya Atau namanya pecah santan Kita tunggu sampai dia Benar-benar mendidih Oke, udah mendidih Kita masukin terinya Kecombrang Sekarang kita mulai masukin pakis Masak pakis Masak pakis gak lama ya teman-teman Soalnya daunnya udah lunak Oke, kita aduk rata Kita tambahin garam secukupnya Kalau dirasa kurang bisa ditambahin Kalau teman-teman mau ngasih penyedap silahkan Oke, diaduk-aduk juga ya teman-teman Biar kelihatan cantik Dan matangnya sempurna Oke, sepertinya Gulai pakis kita udah mau matang Kita matiin kompor ya teman-teman Siap dihidangkan ya teman-teman Makasih buat teman-teman Yang selalu mendukung channel Dapur Sederhana Yang selalu setia Mengunjungi dapur kami Atau channel kami Makasih buat dukungannya Jangan lupa share ya sama teman-teman Oke, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh